Intro Sebelum lanjut, jangan lupa untuk kalian like, komen, share, and subscribe Selamat datang di Anu, aneka Anusantara Mengenai kuliner Indonesia, ragam budaya Indonesia menghasilkan berbagai makanan khas yang menggugah selera Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam budaya dan hidangan Beberapa makanan khas negara ini telah mendunia dan mendapat apresiasi dari warga manca negara Berikut 10 makanan khas yang ada di Indonesia 1. Rendang Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang paling terkenal Bahan utama rendang adalah daging sapi yang direbus dalam santan Disertai bumbu lain seperti bawang putih, jahe, laos, cabai merah, daun kunyit, bawang merah, daun jeruk, dan juga rempah seperti kemiri, ketumbar, kapulaga, kayu manis, pala, cengkeh, hingga asam kandis Rendang biasanya disajikan dengan nasi putih hangat Gudeg Beralih ke Yogyakarta Hidangan gudeg sangat terkenal dan banyak dijual sehingga mendapatkan julukan kota gudeg Bahan utama gudeg adalah nangka yang direbus bersama gular aren, santan, daun salam, serai, dan lengkuas Sampai sangat empuk dan tercampur sempurna Gudeg biasanya disajikan dengan nasi, telur rebus, potongan ayam, dan sambal goreng kercek yang berisi kulit sapi kenyal Sate Padang Sate Padang berasal dari Padang, Sumatera Barat Sate ini terkenal dengan bumbunya yang menggugah selera yang berisi rempah-rempah seperti jinten, jahe, lengkuas, dan cabai Kemudian sebagian bumbu akan digunakan untuk merendam daging sate dan membuat sausnya Nasi Liwet Makanan khas ini berasal dari Solo, Jawa Tengah Nasi Liwet berisi nasi yang dimasak dengan santan dan kaldu ayam Serta ditambahkan serai dan daun salam agar semakin harum dan sedap Nasi Liwet banyak ditemukan di berbagai sudut kota Solo, terutama ketika masih pagi Namun ketika malam, Nasi Liwet juga bisa ditemukan di pinggir jalan sembari menikmati suasana kota Solo Rawon Selanjutnya, dari Jawa Timur ada rawon yang kaya rasa Warna hitam kecoklatan rawon berasal dari Kelua, buah pohon kepayang Selain Kelua, bumbu lain yang digunakan adalah jahe, kemiri, kunyit, cabai merah, dan garam Sebelum dimasak, Kelua harus dilebus dan diperam dalam abu selama satu bulan Ketoprak Salah satu makanan yang mudah ditemukan di pinggir jalan Yaitu ketoprak yang berasal dari Jakarta Ketoprak disajikan dengan kerupuk, bawang goreng, kecap, dan telur rebus Bahan utama ketoprak adalah ketupa tahu, toge, dan bihun yang disiram dengan saus kacang Gado-gado Gado-gado biasanya disajikan dengan potongan tahu, tempe, atau telur Hidangan yang sehat dan cocok untuk para vegetarian karena tidak mengandung daging Tapi sangat lezat untuk disantap Sekilas gadu-gado memang mirip dengan ketoprak Tapi bahan yang digunakan berbeda Kerak telur Hidangan kerak telur yang mudah ditemukan di Jakarta ini terdiri dari nasi ketan Dan telur yang digoreng dalam bentuk panekuk atau telur dadar Serta ditaburi kelapa parut goreng dan bawang merah goreng Untuk membuat kerak telur, penjual mengambil segegam kentang yang sudah direndam Dan dimasak di atas wajan yang dipanaskan dengan arang Pempek Makanan khas satu ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan Pempek terbuat dari adonan ikan yang digiling halus bersama dengan tepung tapoyoka Untuk menambah kekenyalan dan tekstur Macam jenis pempek memiliki bentuk berbeda serta bahan tambahan sendiri Seperti pempek kapal selam yang berisi telur yang dibalut dengan adonan Bakso Hidangan bakso dapat ditemukan di seluruh Indonesia dengan berbagai variasi Pada dasarnya, bakso adalah daging giling yang dicampur tepung dan bumbu Kemudian dibulatkan dan direbus hingga matang Bakso disajikan dengan kuah gurih yang terbuat dari kaldu sapi serta bumbu-bumbu lain Itu dia 10 makanan khas Indonesia yang wajib Anda coba Semua makanan khas Indonesia mempunyai cita rasa tersendiri yang lezat Cukup sekian informasi dari seputar aneka Nusantara Sampai jumpa kembali dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati